Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Taukit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 jema'in kemudian kalau syariha akulu at-tawkidu pihi thalasu lughatin tawkid itu padanya ada tiga bahasa ada tiga bahasa al-ula yang pertama tawkidun bil-waw dengan waw jadi tawkid dan yang kedua takidun bil-hamzati dengan hamzatakid jadi sama maknanya tawkid takid yang ketiga takid dengan alif jadi ada tiga lughah untuk tawkid ini tawkid takid takid dan yang paling pasih dari tiga ini adalah yang pertama yaitu yang paling pasih adalah tawkid limaji'il qur'ani bihaqirna al-qur'an datang dengan dengan dengannya yaitu dengan yang pertama yaitu tawkid maka jelas ini al-qur'an itu menyebutkan dengan tawkid ini menunjukkan tawkid itu yang paling pasih tawkid secara bahasa adalah at-taqwiyatu at-taqwiyatu yaitu menguatkan yukalu dikatakan secara bahasa waqqada al-amroh wa'akkadahu ya waqqada al-amroh dia mentawkit perkara tersebut wa'akkadahu dan mentakitnya dikatakan demikian waqada al-amroh atau akkada al-amroh yaitu apabila dia menguatkannya apabila dia menguatkannya baik ini tawkid secara bahasa wa'astilahan yang kosimu ila qisma ini tawkid secara istilah terbagi menjadi dua macam tawkidun labziyun tawkid labzi walam yadzikurhu al-musanniku ini tidak disebutkan oleh al-musannif tawkid labzi ya sebagaimana yang tadi kita sebutkan bahwa yang disebutkan oleh al-musannif adalah tawkid maknawi watawkidun maknawiyun ya ini bisa dibaca tawkidin labziyun dan tawkidin maknawiyun watawkidin maknawiyun dan juga watawkidun labziyun watawkidun maknawiyun ini sudah ma'ruh ya insyaAllah bisa dijadikan badal dari kisma ini bisa dijadikan jadi ada dua tawkid ada tawkid labziyun dan tawkid maknawi kalau sebelumnya tawkid dengan tawawik dalam bab na'at juga sama terbagi yang kedua dalam bab ataf bayan dan ataf nasab dalam bab tawkid ada tawkid labziyun dan tawkid maknawi kemudian kata beliau habidahullah fa'amma tawkidun labziyuh ada pun tawkid labziyuh maka maka dia dia adalah i'adatul labziyuh awwal bi'aynihi tawkid labziyuh itu mengulang lafaz yang pertama bi'aynihi itu dengan aynya itu dengan lafaz yang pertama itu sendiri mengulang lafaznya atau dengan muradifnya dengan sinonimnya jadi tawkid labziyuh dengan mengulang lafaz yaitu lafaz yang sama atau dengan muradifnya dengan sinonimnya dan tawkid labziyuh itu terjadi pada isim fi'il huruf dan juga jumlah ya famithaluhu fil asmai maka contohnya pada isim contoh tawkid labziyuh pada isim yang mana tawkid labziyuh tadi dengan mengulang lafaz baik lafaz itu sendiri ataupun dengan sinonimnya ya lafaznya beda tetapi maknanya sama kau luka ucapan muja'a zaydun zaydun jaa zaydun zaydun mengulang lafaz yang pertama zaydun dengan lafaz yang sama disini fa zaydun al awwalu fa ilu jaa fa zaydun al awwalu fa ilu jaa maka zayn yang pertama itu adalah fa il dari jaa wa zaydun atani tawkidun lahu dan zayd yang kedua adalah tawkid ya tawkid baik jadi yang fa il itu yang pertama yang kedua itulah yang tawkid dan contohnya dalam fiil adalah ucapanmu jaa jaa zaydun jaa jaa zaydun fa jaa fiil madhin wa jaa atani tawkidun lahu ya jadi jaa ya fiil madhin untuk jaa yang kedua nah itulah yang merupakan tawkid adapun jaa yang pertama itulah muakkatnya wa zaydun fa ilun lelawwal zayd itu fa il dari fiil jaa yang pertama ya wala fa ila lithani dan tidak ada fa il untuk yang kedua li anna huji abihi kerna ya zayd yang kedua itu didatangkan li mujarodi atau kit hanya sekedar untuk tawkid jadi jaa jaa zaydun jangan bingung disitu zaydun itu fa il dari jaa yang pertama bukan dari jaa yang kedua ada pun jaa yang kedua itu hanya untuk tawkid hanya untuk tawkid kemudian wa mitaluhu fil hurufi kauluka liman qalalakah dan contohnya contoh tawkid lafzi pada huruf adalah ucapanmu kepada orang yang berkata kepadamu hal hal jaa zaydun naam naam apakah zayd telah datang iya iya naam naam aw la la ya fa naam al awwal maka naam yang pertama adalah harfu jawabin huruf jawab naamnya yang pertama dan naam yang kedua adalah tawkid ya tawkid wa mitaluhu la la dan semisal dengannya adalah la la jadi la yang pertama huruf nafi ya dan yang kedua adalah tawkid nya dia juga nafi tetapi yang kedua itu didatangkan limujar radiat jawqid untuk sekadah ta'akid ya untuk tawkid ya wa mitaluhu pil jumali al fi'liyati awil ismiyati kauluka contoh tawkid lafzi pada jumlah fi'liyat ataupun jumlah ismiyah itu ucapanmu ja'azaydun ja'azaydun ini dia tawkid jumlah disini ja'azaydun ja'azaydun wa'azaydun ka'imun za'idun ka'imun itu ja'azaydun ja'azaydun itu jumlah fi'liyat kalau za'idun ka'imun za'idun itu tawkid pada jumlah ismiyah maka jumlah jah'azaydun yang kedua yang kedua adalah jumlah dia mu'akidatun lil'ulah dia menguatkan jumlah yang pertama dia tawkidnya ja'azaydun wa'azaydun wa'azaydun jumlah za'idun ka'imun yang kedua adalah jumlah ismiyah yang menguatkan jumlah yang pertama kemudian dan contoh tawkid dengan muradif dengan sinonimnya wa'uwa al-mukhalifu lahu bil-labzi dan yang namanya sinonim tersebut yaitu tawkid dengan sinonim adalah tawkid yang al-mukhalifu lahu yang menyelisihi lahu mu'akkadnya fil-labzi dalamlah hafaz al-muwafiq lahu dan dia mencocoki atau sama dengan apa mu'akkadnya fil-makna dalam makna ya sinonim beda lapas sama makna contohnya adalah kauluka ucapan muja'ah hadirah zaidun ja'ah hadirah zaidun ya ingat tadi zaidun fa'il untuk ja'ah hadirah itu untuk tau fa'hadirah tawkidun maka hadirah tau taukid ya lapasnya beda maknanya sama ja'ah datang hadirah telah datang telah hadir fa'adirah tawkidun hija'ah tawkidan labziyan bil-muradifi maka hadirah adalah tawkid untuk ja'ah dia merupakan tawkid labziyan bil-muradif tawkid labzi dengan muradif dengan sinonimnya meskipun dia menyelisihi mu'akkadnya pada lafaz ya fa'huwa mu'afiqun la'hu bil-makna namun apa maka dia itu mencocoki mu'akkadnya dalam makna ya sama dalam maknanya kemudian wal-aktar fitaukid labzi ayyakuna fil-jumali dan yang paling banyak pada tawkid labzi itu terjadi pada jumlah ya jadi kan tadi tawkid labzi bisa terjadi pada isin fi'il huruf jumlah namun yang paling banyak itu terjadi pada jumlah itu tawkid labzi baik kemudian kata beliau asyari hafizallah ta'ala wa'amma at-tawkidul maknawi wadapun tawkid maknawi fa'innahu khosun bil-asma baik ini poin yang pertama tawkid maknawi dia khusus pada isim khusus pada isim wa'yakunu bi'alfazin maksusatin maklumatin dan tawkid maknawi ini itu dengan lapas-lapas yang khusus yang maklumah yang telah dimaklumi indan nuhati tufadu yang mana di sisi ahli nahwu itu lapas-lapas tersebut terjaga ya hatinya memang sudah terjaga ya dihafalkan ya di kalangan ahli nahwu walayukosu alaiha goyruha dan tidak bisa dikiaskan kepadanya selain dari darinya jadi tidak bisa dikiaskan kepada lapas-lapas tersebut selain dari lapas-lapas tersebut jadi inilah lapasnya sudah mahfuz lapas-lapas tersebut ya tidak bisa untuk ambil-ambil sendiri comat-comat sendiri selain dari lapas ini ya dan sungguh al-musannif telah menyebutkan darinya itu tujuh maksud tawabi ajma tadi itu lapas-lapas yang mengikuti ajma ya ajma itu akta'un wa abut'un wa abus'un wa yajibu bihadil alfazi wajib pada lapas-lapas ini antatasilah bersambung bidomirin mutabiqin dil muakkadi itu bersambung dengan domirin yang sesuai dengan muakkad bifat hilkah muakkad dengan menfathah kahnya muakkadnya ingat jangan salah bukan muakidnya tapi muak muakkadnya jadi dia lapas-lapas tadi ayin nafsu kulun tersebut itu dia bersama dengan domirin yang sesuai dengan muak muakkadnya itu dalam hal mufratnya musannanya jama'nya dan juga dalam mudhakir dan muannasnya nah nah baik nah baik fa'ama nafsu wal'ainu ada pun lapas al-nafsu wal'ain fa'yu'akkadu bihima maka ditawkitkan dengan keduanya al-mufradu wal-musanna wal-jam'u mufrad masanna dan jama' ya dengan lapas al-nafsu wal'ain contoh yang mufrad adalah ucapanmu jadi yang dikuatkan dengan al-nafsu dan ayinun ini adalah yang mufrad ja'a za'idun ini muakkadnya kan za'idun mufrad dia nafsu au'ainuhu ja'a za'idun nafsu atau ja'a za'idun ya baik telah datang za'id nafsu ya diri za'id itu sendiri memang za'idnya yang datang a'inuhu juga sama maknanya nafsu a'inuhu baik irobnya jelas ya ja'a fi'il madi mabendiyun al-adfadhi lama halalah minal irob za'idun fa'ilun maku'un bil fi'il wa'alamatu rabih adhammatu az-zahiratu ala akirihi nafsu tau'kidun li za'id antum bisa baca di bawah ya dilatih ya dilatih lagi di rumah nafsu tau'kidun li za'id tabi'ahu fi'rabihi dia mengikuti dalam ropa'anya wa'alamatu rabihi adhammatu az-zahiratu ala ala ahirihi ya nafsu mudok walha' mudok pun ilih damirun multasilun mabendiyun ala ah mabendiyun ala dam fi' mahal li jarin bil bil mudok ya begitu juga ketika antum mengirap apa a'inu misalnya jazidun ay a'inu cuman bedanya lapasnya saja a'inu ya jadi a'inu disitu adalah tawqid li jazid tabi'ahu fi' rabihi tabi'ahu fi' rabihi alamat bapaknya terus ya sama saja kemudian wa'ja'at hindun nafsuha aw a'inuha perhatikan disini ja'at hindun nafsuha aw a'inuha lapas a'inu atau lapas nafsu dia disini apa bersamu dengan domir tadi dia bersamu dengan domir domir disesuaikan dengan mu'at mu'at insyaallah jelas bisa ja'at hindun nafsuha atau ja'at hindun ay he'inuha sama cara menghirup kemudian fa'nafsu tawqidun li'zaid nafsu disitu tawqid bagi zaid wa tawqidul marfu marfu mith mithlu tawqid dari yang marfu maka dia marfu mith mithlu dia marfu semisal dengannya wa nafsu mudah pun walha al-a'idatu dan hak adalah al-a'idah itu domir yang kembali ala zaid dia mudah pun ilai wa mithlu huma ba'dahu dan semisal dengannya apa yang setelahnya baik mafhum insyaallah baik kemudian yang berikutnya adalah dan contoh untuk musanna kau lukah ucapanmu wa aitu az-zaidaini anfusahuma aw ayunahuma kalau disini beliau sebutkan bahwasannya kalau untuk musanna untuk lafas nafsun atau ayinnya itu menggunakan jah jama' ya menggunakan jah jama' tetapi domirnya tetap menyesuaikan dengan muak muak ya diah al-muak muak kan baik ini sudah kita singgung sedikit dalam apa kemarin pembahasan apa terkait mudok-mudok ilih seperti ini ya sama apa tidak bahas waktu bahasa apa pelajaran apa bukan bukan bahasa nah bu ini bahasa nah apakah menunjukkan banyak disitu anfusnya ayin karena jama' di akidah akidah ya ya baik pakod sogot kulu mukul baik untuk melihat disitu apa namanya domir domirnya ya jadi ra'aitu contohnya untuk yang masana yang dalam ucapan ra'aitu azzaidaini anfusahuma aw'ayunahuma nanti ada di kitab yang selanjut ya nanti ada penjelasannya saya melihat dua orang zaid anfusahuma ya betul-betul memang keduanya yang dilihat ya tidak salah bukan bukan yang dilihat itu apa putusannya anaknya adiknya bukan tapi betul-betul memang dua orang zaid itu sendiri aw'ayunahuma ini sama ya ra'aitu azzaidaini ayunahuma baik cara menghirapnya ya sama ya baik kemudian ra'aitu alhindaini anfusahuma aw'ayunahuma salah jelas ya alhindaini anfusahuma aw'ayunahuma jadi ra'aitu alhindaini anfusahuma atau ra'aitu alhindaini aw'ayunahuma dia nasab ikut nasab fa'anfusa tawqidun li'azzaidaini anfus itu tawqid untuk azzaidaini wa tawqidul mansub mansub un mitloh wa anfusah mudah pun walha'al a'idatu ilah azzaidaini ha' disitu adalah damai yang kembali ke azzaidaini ya baik mudah pun ilaih wa mitlohuma ba'dahu dan yang semisalnya dan semisalnya adalah apa yang setelahnya kemudian wa mithalul jam'i kauluka dan contoh untuk jama' adalah ucapan mu marautu bizzaidina anfusihim aw'ayunihim sama jelas ya marautu bizzaidina anfusihim aw'ayunihim ini contoh yang dia mengikuti yang majrur fa'anfus disitu tawqidun li'azzaidin wa tawqidul majrur majrur mitloh wa anfus mudah pun walha'al a'idatu alazzaidina mudah pun ilaih wa mitlohuma ba'dahu baik kemudian kata beliau habillahullah wa yajuzu ayyujma' ya ayyujma'a wa yajuzu ayyujma'a boleh untuk digabungkan bainan nafsi wal'ayni antara lapas an-nafsi dan al-ayn boleh digabung jadi dalam satu kaliman itu ditawqidkan dengan apa kedua-duanya ya tapi bisyarti dengan syarat takdimin nafsi didahulukan lapas an-nafs lapas an-nafs boleh digabung ya boleh antum tawqidkan dengan kedua-duanya dengan lapas nafsun dan lapas a'in tetapi syaratnya apa an-nafs itu yang didahulukan didahulukan ayinnya nahu ja'a zaidun nafsuhu ayinuhu fanafsuhu tawqidun awwalun nafsuh tawqid yang pertama ayinuhu tawqidun tawqid yang kedua boleh ya ja'a zaidun nafsuhu ayinuhu tapi syaratnya tadi nafsuhnya dahulu ya nafsuhnya dikedepankan dia terlebih dah dahulu jadi bukan ja'a zaidun ayinuhu nafsuhu tapi ja'a zaidun nafsuhu ayinuhu nafsuhu tawqid yang pertama nafsun disitu atau ayinun disitu itu tawqid yang yang kedua baik Alhamdulillah insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya untuk apa namanya lapas-lapas dari tawqid maknawi Alhamdulillah baik mudah-mudahan bisa difahami Alhamdulillah sedikit demi sedikit selesai ya karena intinya demikian belajar itu tidak berhenti bagi yang belajar bahasa Arab belajar nafsuh jangan putus jangan berhenti teruskan apa yang sudah dipelajari ya baik aktafi ilahuna subhanakallah bihamdika syadu'an la ilaha ila'anta asdakuhu kawatu milaik wassalamualaikum warahmatullahi berbahagia berbahagia terima kasih selamat menikmati